Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dalam program Jari Cerdik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Olimpia de Ipah Level 2 edisi 3 Bagian Fisika Tentang penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Di masa pandemi seperti saat ini Tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan. Selain menjaga pola makan Dan makan makanan yang bergizi Serta tidur yang cukup Kita juga bisa menjaga stamina kita Dengan rajin berolahraga. Salah satu olahraga yang bisa kita lakukan Yaitu dengan bersepeda Tentu kalian sukakan olahraga yang satu ini Nah bicara tentang bersepeda Pernahkah kalian mengamati tapak ban Atau bagian permukaan ban sepeda? Nah kira-kira seperti ini Ukuran tapak ban berbeda-beda Ada yang sempit, sedang, dan lebar Teksturnya pun juga berbeda-beda Ada yang halus, kasar, dan kasar sekali Kira-kira untuk apa ya ban dibuat berbeda-beda seperti itu? Ukuran tapak ban dan tekstur ban dibuat berbeda-beda Disesuaikan dengan kebutuhannya Tujuannya untuk menghasilkan gaya gesek yang cukup Di permukaan jalan yang akan dilewatinya Gaya gesek disebut juga gesekan Gaya gesek atau gesekan adalah Kekuatan yang melawan gerak suatu permukaan Pada permukaan lain Baik pada benda padat, cair, maupun gas Misalnya ketika kita memajukan telapak tangan di atas meja Bisa kita lihat seperti yang ada di gambar Dalam fisika, setiap tarikan atau dorongan disebut gaya Telapak tanganmu bergerak maju Karena kamu memberinya dorongan yang cukup kuat ke depan Pada saat itu, permukaan meja seperti hendak melawan gerakan tanganmu Nah, gambar lebih jelasnya seperti ini Jadi ketika tangan kita maju Menggesek permukaan meja Maka gaya geseknya seperti berlawanan dengan arah dorongan kita Karena melawan dorongan tanganmu Gesekan itu ibarat dorongan ke arah yang berlawanan Dan karena setiap dorongan adalah gaya Gesekan juga merupakan suatu gaya Yaitu gaya gesek Jika tapak ben atau permukaan jalan sangat licin Gaya dorong ke belakang pada permukaan jalan akan sangat kecil Maka gaya gesek yang melawannya pun menjadi sangat kecil Sehingga kendaraan tidak terdorong cukup kuat ke depan Akibatnya sepeda akan kehilangan keseimbangan dan terguling Kalian bisa melihat peristiwa atau pada gambar di sini Ada peristiwa saat kita mengayu sepeda Arah gerak sepeda ada di panah warna kuning Jadi melaju ke depan sedangkan gaya pengutar rodanya akan mendorong permukaan jalan ke belakang Dan gaya geseknya melawannya dengan mendorong kendaraan ke depan Nah ini adalah permukaan atau tekstur ban sesuai dengan kebutuhannya Untuk gambar ban yang pertama Tekstur ban yang sangat halus itu digunakan untuk aspal yang kering dan halus Bagian yang tengah atau yang kedua Dibuat seperti itu adalah untuk aspal kasar dan tanah yang kering Sedangkan tekstur ban yang ketiga untuk tanah berbatu-batu dan berlumpur Sekarang mari kita pelajari tentang manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari Manfaat yang pertama yaitu untuk membantu benda bergerak tanpa bergelincir Saat kita sedang berjalan ada gesekan yang terjadi antara alas kaki dengan lantai Dengan adanya gaya gesek tersebut membuat kita tidak terpleset Begitu pula dengan permukaan aspal yang dibuat agak kasar Dibuat seperti itu agar ban sepeda atau motor yang melaju di atasnya tidak tergelincir Selanjutnya manfaat yang kedua untuk menghentikan gerak benda Gaya gesek pada rem sepeda maupun mobil akan membuat laju kendaraan semakin melambat atau berhenti Yaitu karena adanya gaya gesekan antara rem dengan pelek sepeda atau motor Selanjutnya menghasilkan panas Jika kita menggosokkan atau menggesekkan kedua tangan kita Maka akan dapat menghasilkan panas Manfaat benda yang keempat yaitu untuk mengikis benda Gesekan yang terjadi antara amplas dengan kayu akan membuat permukaan kayu menjadi lebih halus Manfaat gaya gesek yang terakhir yaitu untuk menahan benda agar tidak tergeser Semoga materi hari ini cukup jelas Terima kasih atas perhatiannya Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya